Hadit lemah dan palsu dalam bab sholat. Hadit nomor 1. Kunut subuh. Sesungguhnya Rasulullah selalu kunut subuh sampai meninggal dunia. Derajat, Munkar. Diriwayatkan oleh Abdur Rozak, 4964. Ibnu Abi Syaibah, 7002. Ahmad, 3 per 162. At-Tohawi, 1 per 244. Daru Qutni, 2 per 39. Hakim dalam Al-Arbain. Dan Bai Haki, 2 per 201. Dari beberapa jalan dari Abu Jafar Ar-Razi. Dari Robi, Bin Anas. Dari Anas secara marfu. Sisi cacatnya adalah Abu Jafar karena jelek hafalannya. Hanya bisa digunakan untuk syawahid. Jikalau sendirian maka hadisnya lemah. Hadit ini dilemahkan oleh Ibnu Jauzi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Turkumani, Ibnu Al-Koyim, Al-Albani, dan lainnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, Hadit semacam ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Adapun sisi kemunkaran hadit ini adalah karena bertentangan dengan riwayat lain yang sohih, yaitu. 1. Riwayat Anas bin Malik. Bahwasannya beliau berkata, Sesungguhnya Rasulullah tidak pernah kunut kecuali apabila mendoakan kebaikan atau kehancuran suatu kaum. 2. Riwayat Abu Hurayroh dari Abu Hurayroh berkata, Rasulullah tidak kunut dalam sholat subuh kecuali kalau mendoakan kebaikan atau kehancuran suatu kaum. 3. Sebuah riwayat dari Abu Malik Asy Asjai berkata, Saya bertanya kepada Bapakku, Wahai Bapakku, sesungguhnya engkau pernah sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali bin Abi Talib di sini, di kota Kufah selama 5 tahun. Apakah mereka semua kunut? Maka Bapakku menjawab, Wahai anakku, itu adalah perbuatan bitah. H. R. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai, dan lainnya dengan Sanad Sohih, Lihat Adul Ma'at, 1 per 271, Addo Ifah, 1238, 5574, Irwa, Golil, 435, Takrij Askar Nawawiah, halaman 137. Terima kasih telah menonton!